Jangan hiraukan kata-kata orang lain, mungkin untuk diingat kembali perjuangan kedua orang tua kalian yang telah mendidik kalian hingga sebesar ini, kemudian kalian harus bisa membalas semua jasa kedua orang tua kalian serta guru yang telah mengajar kalian. Hai semuanya, selamat datang di Galasta Universal Podcast. Kali ini saya Novia Naika yang akan menemani kalian dalam menyimak episode yang spesial ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, ini adalah episode spesial, jadi tim podcast juga mendatangkan narasumber yang juga spesial, yaitu Kak Esther Indah. Halo Kak Esther, halo semua. Nah mungkin beberapa dari teman-teman sudah ada yang kenal nih sama Kak Esther. Dan buat yang belum tahu, Kak Esther ini adalah Purna Paski Braka Indonesia tahun 2021. Nah untuk lebih jelasnya lagi, saya persilahkan Kak Esther Indah untuk memperkenalkan diri. Ya terima kasih atas waktunya, izin memperkenalkan diri, nama saya Esther Indah Budi Psikiatri, bisa dipanggil Esther. Saya Purna Paski Braka Nasional tahun 2021 dan saya sekolah di SMA Negeri Satu Sentolo. Nah itu tadi perkenalan singkat Kak Esther Indah. Nah mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu nih Paski Braka itu apa, sedangkan Paski Braka ini nanti yang akan dibahas di podcast kali ini. Jadi Kak Esther Indah bisa menjelaskan apa itu Paski Braka. Ya sedikit menjelaskan tentang Paski Braka. Paski Braka adalah pasukan pengibar bendera pusaka yang ditugaskan pada saat tanggal 17 Agustus untuk mengibarkan dan menurunkan bendera duplikat sangsaka merah putih. Dalam Paski Braka juga dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Nah itu tadi semuanya tingkatan di Paski Braka itu ada tiga tingkatan dari kabupaten, provinsi, terus ke nasional. Nah untuk Kak Esther Indah ini awal mulanya ingin mengenal dunia Paski Brakaan itu bagaimana? Pada awalnya itu saya hanya termotivasi dari televisi, karena saat tanggal 17 kan sering ada penyiaran tentang upacara pengibaran. Oh iya iya bisa bisa. Terus Kak Esther Indah ini tahapannya saat seleksi itu bagaimana? Sampai bisa kok nasional dari sekolahan atau seperti apa? Ya tahap yang saya lalui itu meliputi seleksi di sekolahan, kemudian seleksi di kabupaten, dan seleksi di provinsi. Untuk seleksi di sekolahan saya mengikuti seleksi sebagai peleton inti yang bertujuan untuk mengirimkan beberapa siswa dari sekolahan untuk diajukan ke Paski Braka, kabupaten. Kemudian saya mengikuti Paski Braka di kabupaten seleksi selama tiga hari bersama 12 teman saya. Dan kemudian puji Tuhan saya lolos untuk melanjutkan ke provinsi bersama 15 teman saya yang lainnya. Nah untuk dari kabupaten ke provinsi itu menurut apa? Menurut nilai saat tes lebih tinggi atau bagaimana itu? Ya jadi untuk siswa-siswi yang dikirimkan dari kabupaten ke provinsi itu meliputi hasil peringkingan terakhir atau yang sering disebut sebagai pantukir. Oh jadi waktu kan ini KS Terindad terus di provinsi, nah di provinsi itu kan juga diseleksi terus dikirimkan ke nasional seperti itu kan? Nah itu kan waktu ke nasional kan KS Terindad ini temannya yang dari Yogyakarta hanya Kak David ya? Ya dari SMK 2 Pengaseh. Nah itu kesulitannya KS Terindad dalam mendapatkan teman itu bagaimana? Kan dari siswa-siswa paskibraka yang terpilih tadi kan dari berbagai daerah gitu ya. Jadi kesulitannya dalam bahasa yang berbeda atau bagaimana? Kesulitan yang dia alami itu meliputi pertemuan. Jadi di sana kami tidak boleh bertemu antara satu dengan yang lain dikarenakan sedang di dalam posisi pandemi. Jadi kami berkenalan melalui media komunikasi seperti WhatsApp, Instagram, ataupun bisa menggunakan Zoom Meeting. Oh seperti itu. Terus pengalaman berkesan saat pendidikan itu apa Kak Esther? Pengalaman yang sangat berkesan itu saya bisa mengenal beberapa teman saya dari daerah lain yang sampai sekarang masih melekat pada saya dan bisa menjadi best friend saya. Oh iya. Terus masih berkomunikasi ya sampai sekarang? Masih. Baik terus manfaat dari mengikuti paskibraka itu apa? Manfaat yang pertama itu bisa melatih mental kalian. Hmm seperti itu. Terus? Kemudian kita juga mendapatkan sertifikat yang berguna untuk mendaftarkan diri sebagai anggota TNI atau Polri atau juga bisa dipakai untuk mengikuti tes sekolah kedinasan. Jadi mungkin menambah poin seperti itu? Ya menambah poin. Terus motivasi buat adik-adiknya ada enggak nikah supaya besok bisa mengikuti jejak Kak Esther menjadi paskibraka nasional? Ya motivasi. Jangan hilaukan kata-kata orang lain. Mungkin untuk diingat kembali perjuangan kedua orang tua kalian yang telah mendidik kalian hingga sebesar ini. Kemudian kalian harus bisa membalas semua jasa kedua orang tua kalian serta guru yang telah mengajar kalian. Jadi untuk adik-adik yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon anggota paskibraka, saya sarankan untuk berlatih sedini mungkin seperti latihan fisik, kemudian latihan baris berbaris, maupun latihan materi-materi yang akan diajarkan. Oh iya, jangan lupa untuk mendaftarkan diri di SMA Negeri 1 Sentolo. Iya, galas tata terbaik guys. Nah itu tadi adalah simpulan seputar materi kepas kibrakaan yang dialami oleh Kak Esther Rinda. Nah mungkin kami membahas tadi masih banyak hal yang belum bisa dicakup dalam podcast ini. Dan jika kalian bertemu dengan Kak Esther Rinda mungkin bisa bertanya langsung. Jangan lupa di sapa. Nah itu tadi adalah simpulan seputar kepas kibrakaan. Dan saya sebagai perwakilan dari tim podcast memohon maaf bila banyak kesalahan dan saya berterima kasih banyak kepada Kak Esther Rinda telah datang ke acara ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Dadah!